Bang, bagusan mana sih? Modum Magisk NFS Injector Pro dan Modum Magisk Goodspeed R? Oke bun, ayo kita bahas! Oke bun, seperti biasa ya, balik lagi sama gue, Bang Ojan Atau biasa dipanggil dengan Pak Bambang Soalnya banyak utang bun So, di video hari ini Pak Ojan bakalan menjawab pertanyaan pasukan sabun yang hidupnya itu sedang gabut bun Ya, saking gabutnya itu sampai kirim komentar yang agak sedikit kurang waras Nah video hari ini Pak Ojan bakalan share sekalian review ya Perbandingan antara Modum Magisk NFS Injector Pro dan Modum Magisk Go Speed R Sebenernya bagusan yang mana sih? Dan lebih rekomen yang mana? Nah kenapa Pak Ojan bahas Modum Magisk yang ini? Soalnya Modum Magisk Go Speed R itu sekarang lagi naik-naiknya bun Lagi banyak yang pakai Jadi ya alangkah bagusnya kita review Nah kalau misalkan kita lihat dari fitur-fitur yang tersedia Nah kedua dari Modum Magisk ini ya jelas berbeda ya Bener-bener berbeda dan gak bisa kita samain bun Nah pertama kita bahas dulu Modum Magisk NFS Injector Pro Nah untuk Modum Magisk NFS Injector Pro itu punya mode ya Nah total modenya itu ada 4 Yaitu baterai, terus balance, terus ultra atau balance plus dan yang terakhir adalah gaming Nah di sisi lain Modum Magisk NFS Injector Pro juga itu masih banyak fitur yang bisa kalian setting di sebelah kanannya bun Nah dari sini mulai dari Governor, terus EOS Schedule, ada DNS, Linux, Thermal, TCP dan masih banyak lagi Nah ditambah lagi untuk tweak yang ditambahkan itu gak hanya beberapa fitur yang bisa kita ubah aja Ada juga beberapa tweak yang emang otomatis berjalan di saat HP kita menyala Ya contohnya adalah FS Stream, terus Control, Spy Cleaner, Auto Boost dan masih banyak lagi Sedangkan jika kita menggunakan Modum Magisk Goose Speed R Maka kita cuma dikasih 4 mode aja bun Ya sebenernya sih sama aja seperti Modum Magisk NFS Injector Pro Cuma ya hanya berbeda aja dari namanya bun Nah disini ada daily use atau baterai, jadi bisa kalian gunakan buat harian Terus ada balance, ini adalah defaultnya perangkat Android Terus ada ultra baterai, itu buat kalian yang keculik atau mungkin yang tenggelam atau mungkin yang segala macem lah Yang nyasar kek Dan yang terakhir adalah gaming, yang pastinya sih buat bermain game Nah kalian gak bisa atur tweak ataupun fitur yang ada di dalam Modum Magisk ini bun Jadi cuma bisa ubah mode aja Tapi di dalam Modum Magisk Go Speed R ini, kalian akan diberikan shortcut mode yang ada di quick setting Nah disini kalian bisa merubah mode itu sesuka hati kalian tanpa harus keluar dari gamenya bun Sebenernya ini salah satu kelebihan yang gak dimiliki sama Modum Magisk NFS Injector Pro bun Dan perbedaan yang lainnya Jika kita setting Modum Magisk NFS Injector Pro, maka kita harus buat ulang HP Androidnya Dan disaat selesai bermain game dan ingin merubah mode lagi Maka kita harus melakukan buat ulang lagi bun Jadi itu memang sedikit ribet Nah beda lagi sama Modum Magisk Go Speed R Kita cuma bisa ubah mode lewat quick setting ya udah kelar Jadi gak perlu restart HP Androidnya Itu si CPU bakalan turun sendiri Nah jadi kalau misalkan ada yang nanya Bang bagusan mana antara Modum Magisk NFS Injector Pro dan Modum Magisk Go Speed R Ya jawaban bahwa Ojan keduanya bagus, keduanya ngaruh, dan keduanya bener-bener nice banget bun Yang membedakannya adalah Modum Magisk Go Speed itu buat user yang gak mau ribet dan pengen serba simple Nah sedangkan untuk Modum Magisk NFS Injector Pro itu buat yang pengen kreatif, pengen eksperimen, dan setting manual Eh jangan dulu di skip bun, ini yang paling penting nih bun Nah Modum Magisk NFS Injector itu bagus buat HP Android yang menggunakan kernel EAS Nah sedangkan untuk Modum Magisk Go Speed R itu bagus buat HP Android yang menggunakan kernel HMP Beda kan? Kalau misalkan kalian menggunakan Modum Magisk Go Speed R di HP Android yang berjalan menggunakan kernel EAS Maka baru bermain sekitar 1 jam atau lebih, maka HP kalian itu bakalan nge-lag gak ketulungan bun Ya sampai bawaannya pengen bakar rumah tetangga lah Nah contohnya HP Bang Ojan yang HP Google Pixel 3 itu kan menggunakan kernel EAS Nah bagusnya menggunakan Modum Magisk NFS Injector Pro Terus sedangkan HP Bang Ojan yang satu lagi itu Xiaomi Redmi Note 7 menggunakan kernel HMP Itu bagusnya menggunakan Modum Magisk Go Speed R Nah misalkan ada pertanyaan nih dari pasukan sabun yang mungkin agak sedikit gabut juga sih Bang HP gue kan sudah berjalan menggunakan kernel EAS Nah sudah pakai Modum Magisk NFS Injector Pro Ini sudah beli Bang Bahkan ini khas Kenapa masih nge-lag? Ya alasannya versi Android kali ini terlalu tinggi bun Yang terbaru ya bukan berarti bagus Yang versi lama ya bukan berarti jelek Ya sama aja kayak calon bini Yang baru itu belum tentu setia bun Dan yang lama juga ya bukan berarti menyedihkan Kalau misalkan yang lama aja sudah meyakinkan Ya kenapa harus nyari yang baru bun Oke sebelum pamit Pak Ojan bakalan tampilin beberapa tes Ya biar kalian agak sedikit percaya sih Kalau misalkan Kedua Modum Magisk ini ya emang jelas berbeda Mulai dari thermal throttling dan tes game bun Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Ya silahkan tulis aja di komentar orang bun Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati